Hai siap polemik burung sujud itu gimana di poling sujud kalau dia buka paru dan dia mengeluarkan usianya jelas-jelas itu mewasin tapi kalau sujud dia tidak membuka paru ya kan cuma sujud-sujud biasa saja itu menurut saya tidak kurang bagus tetap harus dan bukan paru isianya jelas semakin mewasinnya bukan cuma hanya gaya-gaya bukan hanya gaya aja aku buka parunya lebar bawain lagunya jelas-jelas satu-satu itu yang kita cari hai 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 iya Hai ok Terima kasih. 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 ini kurang, kalau bisa seperti itu kan gitu, ya tapi tidak ada yang sempurna ya, tetap semua tergantung perawatan selamat menikmati selamat menikmati sujud itu tidak semua burung bisa mengeluarkan materi ada yang bisa mengeluarkan materi biasanya tidak loss ya volumennya itu nahan karena itu biasanya burung settingan di setting sujud, di sikin birahi kan gitu loh, makanya kan kalau di lapangan ya sebagai pemilik sebagai joki saya sih berharap apa ya, ya benar kalau joki itu selalu ngomong karena itu pegangan dia selalu ngomongnya ke bosnya kan selalu dan istimewa pokoknya nah, sementara yuri yang di dalam itu lebih jelas sekali kan gitu dan juga saya berharap ke pemiliknya pun ya harus benar-benar bisa ngeliat itu burung benar-benar gaya aja keluar materi apa ngukluk itu harus benar-benar tahan kan gitu jadi apa harapan saya ya itu tadi antara joki pemilik dan yang paling utama juri kan gitu juga kalau emang burung itu real jangan cari alasan kan gitu loh entah itu materi gak keluar atau apa kan gitu jadi sinkron antara pemain joki sama pengadil sendiri jadi lomba itu akan tercipta ya ya aman enak gitu loh gak ada gak ada oh ini kenal sih ini oh ini burungnya bosnya ini gak ada itu tapi emang agak sulit lah ya namanya kita udah dibikin GGG aja masih karena kemampuan kemaaf ya kemampuan yuri itu satu-satu yang lainnya itu beda dan seleranya itu pun beda gitu loh padahal nih saya bilang dulu ya pakem padahal semua sama tapi kenapa di lapangan antara ini sama ini beda tapi ada beberapa oh yang hanya ngumpul dibilangnya ikut-ikutan nah itu kan serba salah juga nah ini ini sebenarnya apa ya sekalian sih bukan curhat ya loh saya saya sendiri juri saya punya organisasi ya berharap semua lapangan ini ya kalau dibilang sempurna sulit ya karena semua masing-masing punya punya pakem yang beda padahal dasarannya tetap sama yang dinilai itu bukan volume pertama kolom pertama tetap irama lagu dulu irama lagu volume durasi itu gaya itu plus-plus sebenarnya kalau di organisasi saya ya itu seperti itu jadi tetap irama lagu dulu wah burung nyepit apa semua ini kan sekarang ini belum ada pembahasan yang seperti zaman dululah saya main burung yang dengan ketatnya harus ada penyisian terus baru divinalkan itu ketat sekali yang namanya burung itu sama-sama rapat sepitnya ayo gimana tetap itu ada kekurangannya salah satu dimana ini nyepit tapi matah bahwa materinya gak tuntas gak licin gonta-gantinya gak licin nah sementara yang ini licin yang gitu loh itu tetap yang ini dulu tapi kadang-kadang orang liatnya sama-sama rapat itu mas Lera Yuri sebenarnya gak buke kan gitu loh tetap pasti ada salah satu kelemahannya ini anggap aja burung itu menurut pemain menurut penonton ya kan wah imbang nih burung tetap harusnya ada gak ada yang sama kan gitu loh tetap ada perbedaan entah diambawain lebih licin ini kita gak bicara kesalahan ya tak nampar tak gak ada ini hitung aja durasi sama kerja sama speed dibilang sama volume imbang katanya kan gak tetap ada tetap ada kekurangan diantara mereka tapi dengan pengadil ini pengadil ini tetep pengadil ini tetepnya kenapa ya karena ya itu tadi dibilang selera beneran gak selera aslinya emang apalagi sekarang sistem blok ya mungkin di saat saya kesitu itu jelek walaupun di luar sama-sama begini rotasi itu nah mungkin pas yuri ini pas enak kan gitu loh itu sebenarnya tidak bisa disalahkan juga karena apa ya karena sekarang ada rotasi kan burung sekarang ini 24 gimana seperti saya dulu 70 burung bahkan penyisian itu 200 200 burung itu nanti yurinya 12 saya dari nomor kecil sampai nomor 100 nah nanti yang yuri 6 itu biasanya dari 101 sampai 200 itu dulu saya masih mengalami di jaman kuit ya BSD saya sempat mengalami itu terutama di Anies Merah kalau umur rata-rata sih hanya 60 dulu tapi dulunya sampai 70 sampai 60 hanya itu kalau sekarang ini sebenarnya enak hanya butuh 10 menit loh 10 menit gimana dia ngatur maksimal dari awal sampai selesai sudah dapat hadiah kan gitu gimana performnya dia jangan sampai ada kesalahan awal tengah belakang jangan sampai ada salah itu aja 10 menit sudah juara kan gitu kalau dulu masih ada penyisian masih ada wah apalagi jamannya penyisian aja burung gak boleh keluar karena apa nanti di saat final biasanya ganti coki ganti burung lain dulu ada seperti itu kalau sekarang ini BUB masuk 13 besar masuk BUB kadang-kadang ada yang diganti burung lain gitu itu udah biasa udah umum gitu cuman kalau dulu itu sampai segitunya sampai diket pakai pita dan dia ngerawat di lapangan di tengah lapangan itu sampai final pernah saya ngalamin seperti itu di Bandung pernah Bekasi pernah dan gitu di bumbu gitu di l